Intro Materinya Apa itu whiteboard testing? Jadi whiteboard testing itu merupakan cara pengujian dengan melihat dalam modul untuk meneliti kode-kode program yang ada dan menganalisis apakah kesalahan, mempunyai kesalahan atau tidak ya Jadi whiteboard testing ini untuk melihat modul, modul itu buku panduan untuk melihat kode-kode atau coding program yang ada Jadi tujuan dari whiteboard testing ini dia lebih menguji pada codingan dalam program Kemudian jika ada modul yang menghasilkan output yang tidak sesuai dengan proses bisnis yang dilakukan maka baris-baris program atau variable dan parameternya yang terlibat dalam unit tersebut akan dicek satu per satu dan diperbaiki kemudian dikompel ulang Nah kalau blackboard testing itu dia kan menguji fungsional dari sistem ya Jadi user kita nih user pengguna misalnya kalian menggunakan sistem web mahasiswa itu Nah kemudian di web itu kalian merasa ada yang kurang atau ada yang salah Nah kalian pasti nanti komplain kan ya misalnya bilang ke bagian sistem informasi Jadi pengembangan sistem itu bilang Kalian bilang Pak ada yang kurang disini-sini Nah setelah disitu kalian bilang ada yang kurang pasti nanti programmernya atau pengembang sistemnya itu akan membuka codingan dari sistem itu Nah mereka akan melihat kesalahannya ada di mana ya Jadi disini ditekankan jika ada modul yang menghasilkan output yang tidak sesuai dengan proses bisnis yang dilakukan maka baris-baris program variable dan parameternya yang terlibat itu akan dikompel ulang ya Nah sampai sini ngerti punya bayangan Jadi apa yang output yang dihasilkan dari sistem itu ya jika tidak sesuai maka akan dikompel ulang maka akan diteliti ulang ya kode-kodenya akan diteliti ulang Kemudian selanjutnya menurut IEEE whiteboard testing itu adalah pengujian yang memegang perhitungan mekanisme internal sistem atau komponen Fungsi pengujian whiteboard itu untuk mengetahui cara kerja suatu perangkat lunak secara internal untuk menjamin operasi-operasi internal sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan Kemudian Nah jadi fungsinya itu untuk mengetahui cara kerjanya Cara kerja itu jadi kalau blackboard testing itu dia tidak mau tahu gimana cara kerja sistem itu atau cara kerja program yang ada di dalamnya ya kayak codingannya itu proses ya codingan itu kan adalah proses Jadi kalau blackboard testing dia tidak tahu-menahu gimana proses kerja perangkat lunak itu ya Jadi misalnya gimana proses dari kita input username sama password misalnya kemudian dia bisa muncul tampilan utama Kalau kita sebagai pengguna kan kita tidak tahu ya gimana prosesnya Nah tapi kalau untuk pengujian whitebox itu dia harus tahu gimana prosesnya proses perangkat lunak itu Jadi dia mengecek codingannya Jadi misalnya username sama password yang di input itu atau sudah di input benar tapi dia tidak keluar tidak muncul ke halaman utama Nah disitu bisa dilihat codingannya prosesnya apakah ada yang salah dalam proses pengcodingannya ya Jadi whitebox testing itu pengujian itu ya pengujian apa mengetahui cara kerjanya atau codingannya ya itu pengujian yang ada di dalam codingan sebuah sistem Kemudian yang kedua fungsi dari whitebox testing ini untuk menjamin operasi-operasi internal sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan struktur kendali dari prosedur yang dirancang Jadi untuk melihat apakah operasinya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan Jadi misalnya kayak untuk meng-input field nama untuk meng-input field nama misalnya kalian bikin 50 sedangkan pada saat pengujian blackboxnya ya pengguna itu meng-input lebih dari 50 karakter maka namanya tidak akan keluar kan ya tidak akan bisa tersimpan karena dia sudah melebihi karakter yang sudah dibuat Nah itu bisa juga dilihat di codingannya ya pasti ya di spesifikasinya kayak kalian di spesifikasi bahasa data itu kan kalian bikin tuh jadi range untuk karakter nama ada berapa karakter untuk umur berapa karakter gitu ya sampai disini ada yang mau ditanyakan atau yang kurang paham lanjut bu lanjut paham ya kecepatan enggak enggak bu anget budak mahasiswa baru bu oke selanjutnya menjamin seluruh independen pet ini ya pelaksanaan pengujian whitebox itu itu menjamin seluruh independen pet dieksekusi paling sedikit satu kali independen pet ini adalah jalur dalam program yang menunjukkan paling sedikit satu kumpulan proses atau kondisi baru yang kedua itu menjalani logical decision pada sisi dan false yang ketiga mengeksekusi pengurangan atau looping dalam batasan-batasan yang ditentukan nah yang keempat itu menguji struktur dagang internal nah disini ada menjamin seluruh independen pet paling sedikit satu kali apa itu independen pet jadi independen pet itu adalah jalur dalam program yang menunjukkan paling sedikit satu kumpulan proses atau kondisi baru jadi independen pet ini adalah kayak apa yang namanya susunan ya susunan kodingan yang ada di dalam kodingan sebuah program itu ya apakah dia mempunyai beberapa proses yang ada di dalamnya ya bertingkat kah atau tidak kemudian yang kedua itu ada menjalani logical decision pada sisi dan false logical decision atau keputusan ya keputusan logik dari program itu ya dari apa namanya kodingannya nah kemudian melihat apakah ada pengulangan atau looping di dalam sistem itu ya jadi misalnya sering kan ya misalnya kayak kalian ngoding nih apa dulu biasanya di algoritma atau di VB ya visual basic pernah enggak kalian ngalamin kalian udah ngoding tapi kemudian hasil keluarannya itu kayak ada pengulangan gitu ada enggak jadi keluarnya keluar lagi keluar-keluar-keluar gitu datanya keluar terus berkali-kali gitu ya nah itu dia mengeksekusi membatasi ya pengulangan-pengulangan itu oke kemudian menguji struktur data internalnya jadi struktur data internalnya apa jadi di dalam kodingan kan ada kodingan untuk database ya jadi dia diuji dulu struktur datanya penyimpanan struktur datanya itu udah benar atau belum ya dia mengujinya melalui kodingan tadi mengelalui kodingan-kodingan yang ada di dalam sistem jadi untuk white box testing ini pengujiannya itu pasti di dalam di dalam program itu ya di dalam sistem itu dia melihat dia menguji dari sisi kodingan-kodingannya ya oke lanjut kita lanjut ya apa itu langkah-langkahnya langkah-langkah yang pertama untuk pengujian white box itu yang pertama mendefinisikan semua alur logika ya jadi didefinisikan dulu sistem ini mau berjalannya seperti apa apakah sudah sesuai ya apa yang nama yang dibikin alurnya itu udah sesuai belum ya kemudian kodingannya sesuai belum dengan alur proses untuk sistemnya kemudian membangun kasus untuk digunakan dalam pengujian kemudian melakukan pengujian ya oke jadi di di langkah-langkahnya di awal itu dia harus didefinisikan dulu alurnya seperti apa nih ya ditulis dulu didefinisikan alurnya seperti apa sistemnya kemudian baru dilihat kodingannya ya dan kodingannya apakah kodingan itu udah benar atau belum ya jangan sampai nanti sampai ke pengguna itu masih banyak kekurangannya ya makanya dilakukan whiteboard testing oke selanjutnya apa kelebihan dari whiteboard ini ya kesalahan kesalahan logika dari whiteboard testing ini yaitu digunakan pada saat sintak if dan pengulangan dimana whiteboard testing akan mendeteksi kondisi-kondisi yang tidak sesuai dan mendeteksi kapan proses pengulangan akan berhenti ya jadi kesalahan logika ya kelebihannya itu bisa melihat kesalahan logika yang dimana jika ada sintak if gitu ya dan pengulangan terus mendeteksi kondisi-kondisi yang tidak sesuai ya dan mendeteksi kapan proses pengulangan akan berhenti seperti saya bilang tadi ya jadi loopingnya itu dibatasi ya kemudian dapat menguji ketidaksesuaian asumsi misalnya menampilkan asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk dianalisa dan diperbaiki ya kemudian yang ketiga kesalahan ketik nah mendeteksi bahasa pemerugaman yang bersifat case sensitive nah kalian biasanya nih kalian pasti sering ya dibilang sama dosennya bahasa pemrograman ini sifatnya case sensitive jadi tidak boleh ada kesalahan jadi kuruh kecil kuruh besar itu mempengaruhi nah itu yang namanya case sensitive jadi apa namanya diuji juga disitu apakah ada kesalahan dalam pengetikan sehingga output yang dihasilkan itu tidak sesuai atau tidak berjalan sistemnya tidak berjalan hanya karena kesalahan pengetikan oke kita lanjut nih lanjut ya ini yang masuk baru 19 saya ingatkan kembali jangan lupa kalian aktifkan kameranya kemudian kalian screenshot ya nanti saya bikin link absennya di google classroom nah ini kelemahannya kelemahan white box testing itu apa untuk perangkat unang yang tergolong besar white box testing dianggap sebagai strategi yang tergolong boros karena akan melibatkan sumber daya yang besar untuk melakukannya sudah jelas jadi sumber daya sumber daya manusia kemudian sumber daya banyak lah dari berbagai aspek itu apa namanya memerlukan sumber daya yang besar jenis pengujian white box testing itu ada basis pad kemudian basis pad itu ada dua macam ada zero pad sama one pad kemudian yang kedua cyclometrics complexity kemudian tiga grab matrix dan yang keempat kontrol struktur testing ya oke oke sampai disini ada yang mau ditanyakan bu apa itu bu yang basis pad itu apa bu pengertiannya basis pad itu kayak apa basis pad itu dia seperti apa ya kayak kayak model gambar sih dia ya coba kita sambil cari ya kalian biar punya bayangan seperti apa basis pad itu oke dia dia bentuknya seperti flowchart ya seperti flowchart jadi dia tuh menggambarkan alur sistemnya ini coba saya share ya ini basis pad kelihatan udah kelihatan belum kelihatan oke ya ini ya ini basis pad ya jadi ini dari apa namanya entry entry ya entry ya dari awal ya dari start awal kalian pernah gak bikin flowchart biasanya di mata kuliah algoritma sih ada bu ya basis pad itu sejenis ya dengan flowchart ini juga flowchart dan flowchart ya jadi kayak di awal di start kemudian misalnya apa if jika dia lebih besar daripada satu maka akan hasilnya apa kemudian yang kirinya jika dia lebih kecil dari satu maka hasilnya apa ya itu yang simpelnya nah tapi untuk kalau sistem kan bukan hanya sekedar itu kan ya dari awal dia mulai kemudian dia muncul apa apa seperti apa prosesnya kemudian di bawah if ada if lagi ya biasanya kan banyak kan perulangan-perulangan seperti itu di bawah if ada if kemudian if dan else kayak gitu-gitu nah dibikin dibikin basis padnya ya seperti itu udah paham belum itu bayangannya aja ya iya iya paham gitu ya biasanya dibikin dari codingan yang ada ya karena agak agak ribet juga bikin basis pad itu ya itu biasanya kalau kalian belajar di algoritma kan sedikit tuh kasusnya nah kalau diprogramkan apalagi program yang besar pasti basis padnya banyak ya tapi dia biasanya dibuat per apa namanya ya per 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 fungsi ya misalnya per fungsi menu apa menu menu login misalnya per fungsi menu pendaftaran misalnya gitu ya gak dibikin semua satu dalam satu basis pad gak dia per menu per menu gitu dibikinnya ya oke kemudian ada lagi yang mau ditanyakan oke ini udah ada peringatan apa bakalan times out ya saya mau sedikit menjelaskan nanti saya akan videonya khusus ya kayaknya ya untuk mengenai uas ya jadi uas kalian nanti saya kita gak uas tertulis kayak kemarin karena saya agak sedikit kecewa ya padahal saya sudah ngasih kalian keringanan UTS nya itu diketik di Word ya tapi kalian di Word aja ngetiknya masih gak rapi maksudnya gak walaupun kalian kopas tapi gak kalian gak kalian rapiin rata kiri rata kanannya kemudian tulisannya gak sama fontnya ya ukurannya gak sama kemudian apa namanya spasinya gak sama ya tadinya saya pikir saya gak mau nyuruh kalian nulis karena biar enak bacanya tapi ternyata sama aja pakai komputer pakai Word tapi kalian gak rapi ya nah untuk untuk uasnya nanti kalian bikin mengenai apa namanya contoh bukan contoh sih apa istilahnya ya kayak makalah ya makalah ibaratnya pengujian kecil-kecilan lah jadi kalian nanti sediain cari sistem apa yang ingin kalian uji nanti ya nanti saya akan bikin formatnya format makalanya itu per bab jadi bab satu apa aja yang harus kalian bikin bab dua bab tiga gitu ya sampai satu dua tiga tiga bab ya nanti kalian bikin disana dari bab satu sampai bab tiganya nanti per minggu saya kirim per bab jadi kalian bisa nyicil dari sekarang bab satu harus apa aja yang dibikin jadi kalian siapin nanti sistem apa aja lah yang kalian tahu ya kalian boleh lihat di internet juga sistem contoh-contoh sistemnya sistem apa yang ingin kalian uji ya nanti saya kirim di grup atau di google classroom nanti ya contohnya contoh pengerjaannya kalian tinggal ngikutin aja dari apa template yang sudah saya buat ya nanti di per babnya nanti saya akan buat poin-poin apa aja yang harus kalian isi ya oke sampai disini ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira untuk uasnya keberatan gak untuk uasnya per orang ya bukan per kelompok terus saya ingatkan lagi ya saya ingatkan lagi untuk uasnya tolong saya mohon dengar sangat kalian tulislah bikinlah sebagus mungkin serapi mungkin ya kalian juga kan udah belajar office automation tuh di awal semester apalagi kalian sekarang udah semester 6 ya walaupun ini mata kuliah testing tapi mata kuliah lain yang udah kalian pelajari juga harus diimplementasikan kayak office automation itu harus diimplementasikan di mata kuliah-mata kuliah yang lain ya karena kalian juga bentar lagi akan semester 7 mungkin KP kemudian skripsi ya jadi dimulailah rapi dari sekarang menulisnya rapi dari sekarang ya oke mungkin itu saja untuk hari ini udah ingin ditanyakan lagi minggu depan bu untuk uasnya bu maksudnya iya iya secepatnya saya usahakan ya kalau bisa besok atau atau sabtu mungkin saya akan kirim dulu formatnya caranya gimana ya jadi semakin cepat juga kalian mulai bikinnya biar gak keberatan ya nanti nanti kan itu buat sistem buat sistem yang enggak jadi kalian tuh cari aja sebuah sistem apa yang ingin kalian jadikan kasus di dalam pengujian kalian untuk yang di jalan jadi kalian siapin mungkin sebuah sistem sebuah sistem apa aja boleh atau kalian boleh nyari contohnya di google nah kalian contohnya bu salah satu bu misalnya ya misalnya misalnya sistem apa itu contohnya misalnya karya saya cari misalnya sistem yang kalian pakai misalnya web ya tapi jangan pakai web kampus ya untuk nanti sebentar coba saya cari dulu masih ada gak data saya ya misalnya sistem apa misalnya kalian mau pakai sistem penjuala jangan sistem surat-menyurat misalnya ya nah sistem itu nanti saya belum nemu ininya sih di sistem itu nanti kalian nah ini kalian bikin makalahnya ya jadi dari sistem itu kalian punya bayangan nah ini bentar saya share dulu disini soalnya nih nih ya udah kelihatan ya udah kelihatan nah depumen perangkat lunak ya seperti ini kemudian disini buat satu pendahuluan boleh sistem apa aja sistem surat-menyurat sistem penjualan sistem apa sistem apa ya ya apa aja lah yang ada di bayangan kalian atau kalian boleh cari referensi di lain nah disini kalian nanti bikin perbab ya ini sudah saya bikin nih kalian tinggal ngisi aja jadi tujuan pembuatan dokumen begini berisi penjelasan dari dokumen tujuan dibuatnya dokumen pengujian perangkat lunak ya kemudian deskripsi um sistem nah kalian deskripsiin sistem itu sistem apa fungsinya apa ya nah use case-nya apa definisi di dalam use case itu ada aktornya ada berapa misalnya ada aktor admin ada aktor pengguna ada aktor mahasiswa misalnya ya kemudian didefinisikan use case-nya kemudian diagram use case-nya seperti apa ya udah kebayang? udah bu nah disini ada perspektif kalian tinggal isi-isi aja tuh sesuai dengan sistem yang kalian pakai ya kalian gak perlu cari sistem jadi gitu ada sistem bisa dipakai enggak kalian misalnya namanya sistem apa gitu ya misalnya sistem analisa pembukuan apa misalnya sistem penerimaan mahasiswa baru misalnya ya misal nah kalian suatu bikin nih disini dokumen pengujian sistem penerimaan mahasiswa baru nah disini kemudian kalian tulis tujuan pembuatan dokumen ini nih tujuan pembuatan dokumen ini ya dokumen yang ini tujuan pembuatan dokumen ini adalah untuk menguji penerangkat unang ini ini-ini kayak gitu kemudian fungsi dari sistem sistem penerimaan mahasiswa itu apa fungsinya untuk mendata mahasiswa baru yang daftar di atmalgur gitu kemudian model luskesnya seperti apa aktornya siapa aja gitu ya ya bu oke udah punya bayangan ya ya bu oke untuk selanjutnya nanti kayaknya saya akan bikin satu video khusus ya tapi untuk videonya mungkin saya gak janji kapan tapi kalau untuk dokumennya nanti saya akan share ya secepatnya oke iya bu iya bu ada lagi yang ingin ditanyakan depa udah udah cukup jelas ya Allah sudah cukup oke nanti ya kalau nanti kalau ada yang mau ingin bertanya tanya-nya di grup aja ya dengan di JAPRI kalau di WA pribadi kan nanti banyak pertanyaan yang mengulang tuh jadi mendingan kalau mau bertanya lewat grup aja jadi lebih enak yang lain juga tahu ya oke ya bu untuk hari ini sampai ini dulu ya apa kalian mau lanjut Pak Pak Udahan 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 kayak kucing ini ya ngantuk oke oke terima kasih ya jangan lupa di screenshot udah di screenshot belum coba sekali dulu aktifin semua videonya saya mau screenshot juga coba aktifin dulu semuanya sebelum waktunya habis aktifin kameranya saya mau screenshot oke mana nih satu belum ada sama sekali yang aktif oke tolong oke ya saya screenshot dulu ya Reby Aditya sama Anissa satu dua tiga oke 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 oke